Intro Halo guys Selamat datang di Serba Serbia Analog Bersama gue Nathan Dan disini gue tentunya sendirian Cue untuk editor masukin lagu sedih Gak cukup ya Gue disini lagi gak pengen bersedih-sedih Disini gue lagi pengen menyombongkan guys Kalian suka konten Sombongkan Inilah dia Saya orang yang pantas Untuk mensuguhkan kamera-kamera ini Gitu ya Walau kalau misalnya kita lihat Saya ini yang punya ada di depan mata kalian ya Ini gabungan Kolesi saya pribadi dan kolesinya Serba Serbia Analog Dan tidak sebanyak punya banyak orang juga ya Gitu Tapi disini gue akan menjelaskan dulu Mulai dari yang paling murah Sampai yang paling mahal Coba tebak Ini ada banyak Disini ada sedikit Lebih mahal yang mana Mungkin bisa jadi sedikit tapi mahal Atau banyak tapi murah Gitu Karena rata-rata disini range-nya dari yang gue punya itu dari Dua ratusan Sampai dua jutaan Ah Coba dia Tebak guys yang mana Apakah yang paling besar ada yang paling mahal Ikuti sampai habis Oke Langsung saja dari kamera yang paling Cheap-cheap ya Baik Btw yang mana ya Oh ada Ada itu dia Kalau misalnya dari dalam Punya gue Itu adalah yang ini guys Inilah dia Punyanya Filmongkis Ya Itu dia Filmongkis Oh my god Filmongkis Kameramu disini sudah banyak Saya miliki ya Gitu Buat teman-teman Apalagi yang paling terakhir itu adalah MihoCam Buat teman-teman bisa nonton aja Review-nya Dan unboxing-nya Dan test cam-nya Di Episode Mingguel Itu dia Saya tidak masukin kesini Kenapa? Karena disini saya masukin yang kamera-kamera pocket Dan SLR saja Gitu Untuk yang TLR Ya kalian udah tau Baru masih fresh juga kemarin kan Oke disini ada MihoCam Ini salah satu Eh MihoCam Ini ada Punyanya Coba tebak namanya apa Komen di bawah yuk Tahu gak namanya Gitu Ini Sengaja ya Lebih ke Lupa saya Nama cam-nya apa Tapi buat yang tau Komen di bawah ya Nah Untuk kamera ini Underwater guys Gitu ya Dan Ini udah ada casingnya Gitu dikasih sama Niko Eh kok Niko Niko kan yang ini Mana Mana Niko Niko mana ya Ah ini Aduh itu dia ya Buat temen-temen pokoknya Ini sangat gue rekomendasikan Karena Gini ya Setelah yang gue cari-cari ya Di internet Itu ternyata Kamera underwater Kalau misalnya mau yang super bagus Ada Tapi harganya 2 juta Ke atas ya Dan itu masih pocket Auto Dan lain-lain gitu ya Itu Canon Auto Boy Itu Kameranya cakep banget Udah kayak Olympus Miho 2 Gitu lah Kalau misalnya mau dibanding-bandingin gitu ya Karena dia secara elemen Dan lensanya itu Glassnya itu banyak banget Dan jadinya semakin tajam Semakin cakep Kalau yang kamera-kamera kayak gini kan Biasanya rata-rata Apalagi yang di bawah 300 itu Semuanya kamera Lensanya itu grupnya Cuma satu Grupnya satu Elemennya satu Jadi ya udah Cuma seadanya Namanya juga yang penting Buat tek-tek kamera Ala-ala gitu kan Nah ini tidak ada flashnya Itulah dia yang Kenapa saya Agak menyedihkan ya Kadang Kan kita kalau mau berenang ke bawah gitu kan Berarti harus Terik ya Saya kalau berenang ke bawah Terik Mohon maaf Gosong dong Aduh jadinya ya Ya gitu ya plus minus Oke ini dia guys Ya lucu sekali Apalagi ini Tau nggak ini yang gue suka Dia tuh ininya Apa disebutannya Pentungannya Kalau misalnya Gitu kan Itu transparan Ucul banget gak sih Apalagi buat dikasih ke pasangan kalian Ah hai Nah itulah dia Mohon maaf Kenapa saya ngomongnya buru-buru tadi Kayak jualan ya Oke Slow down Slow down Itu dia Ini dia Nah ini Berikutnya kita cepat aja Kita langsung jadiin satu Nah Tak Tara tak Dung Nah Ini dia Semuanya pocket Disposable Tapi ada yang reusable Ini disposable Oh sorry ada yang tinggal satu Sep Nah Sep Nah Ini disposable Sekali pakai Gon Kodak Fanshaver Juga ada Fujifilm Gitu ya Ini dua-duanya Menarik Kalau misalnya kalian tinggal Menurut selera Katanya Dari casingnya warna hijau Berarti hasil fotonya Ada rada-rada hijau Kalau casingnya kuning Berarti fotonya rada-rada kuning Jadi warm gitu kan Nah tinggal pilih Kalian sukanya yang mana Aduh Ngomong kayak gini Masa-masa deh Slow down Lanjut Nah Ini jadi kurang lebih Gas lagi gue kan Sabar Perlahan Ini sekali pakai Buang Harganya 200an juga Ampe 300 Nah Yang ini baru Yang cakep Muah-muah ya Ini dua-duanya itu Dari Hikari ya guys Kalau yang ini Kolaborasi sama Teddy Aditya Kalau yang ini adalah Rilisan regular mereka Gitu Kenapa sebutannya Disposable Reusable Karena Ini bentuknya kan sama ya Fungsinya tuh sama Kayak Ya udah Sama-sama ada Knopnya gini juga Tembak Flash juga ada Tapi ya udah gitu kan Ini bisa dipakai lagi Tapi Ada tapi-nya guys Itu yang bikin saya Kadang repot Kan harus dikembalikan Ke Bandung Ke Hikari Camp Jadi nanti mereka isi rollnya Kirim balik ke kita Nah itu dia Ongkirnya yang saya Saya agak Repot ya Apalagi harus ke paket Eh repot ya Tapi ya udah Yang penting disimpan Ini bahkan sampai Kalau kalian lihat guys Oh my god Jamur lembab Ya Karena yang lain kan Saya masukkan ke dalam Lemari Drybox ya Ini doang Saya taruh di luar ya guys Kirinya rada-rada Agak jijik juga sih saya Ya gitu ya guys Oke langsung Next 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 Ini sudah cukup 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 Nah Berikutnya ya guys Kita masuk dulu Ke kamera Kecintaan saya Mirip guys Mirip Kenapa bisa Saya beli dua Ceritanya gini Ini punya ibu saya Yang ini ya Yang ada strapnya Ini dari tahun 90an Ke 2000an ya 90an lah ya Pada saat saya layup Iya Nah Waktu itu Saya pakai Jadi pertama kali Saya belajar analog Itu karena kamera ini Sini lagi bosen Putus cinta Jadinya lagi pengen cari pelari Jadinya larinya ke analog Pengen belajar yang baru Dapet lah ini dia Fuji Film Pro Pick Saya nanya Mak saya Mak Dulu kan ada foto Ini saya Masih kecil Aku kan Pakai kamera apa Pakai mana Ada Nah ini ternyata kameranya Akhirnya dikasih pinjem ke saya Saya coba-coba Enak banget Hasilnya pun menurut gue Oke lah Oke Maksudnya sedapet lah Vintage-vintagenya gitu Mungkin lensanya yang agak-agak Burik gitu ya Tapi ya itu yang memberikan Cita rasa Khas dari Anda Ya itu Fuji Film Pro Pick Saya sangat rekomendasikan Kepada teman-teman semua Saya pada saat itu Setelah berbulan-bulan pakai Loh kok Tidak bisa dipakai Rusak apa ya Ternyata tidak Saya kan Mickey rusak Ah beli baru Saya pengen Reminiscence Saya pengen nostalgia Dengan kamera ibu saya Saya pakai Saya coba tes lagi Masukin RONOL Kok Saya komen ke Abang-abangnya Mas mohon maaf nih Kok gak bisa ya gitu Oh mas Coba dimasukinnya kayak gini Loh Bisa Saya aplikasikan hal yang sama Ke kamera ibu saya Ternyata jadi Jadi masalahnya Bukan di kameranya yang rusak Sayanya agak bodong Ya yaudah lah Tapi kurang lebih kayak gitu guys Kalau misalnya buat teman-teman Sebenernya serius ya Ini sangat gue sarankan Ke yang pengen baru belajar analog Pengen tes-tes Mungkin pengennya yang disposable Dan lain-lain Atau mungkin yang pengen murah-murah Jujur Kalau yang murah Ini Gue belasanya di 400 ya Ya terjangol lah Di bawah 500 lah ya Gue sangat Menyarankan ini Karena pertama gini Dia ada settingan auto Ada non lighting Eh non lighting Non flash Ada flash Ada timer Kamera mana bro 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 Coba Yang Nanti abis kamera satu ini Gue akan kasih tunjuk Kagak ada settingan kayak gitu Cakep banget lagi Jadi lensanya ketutup Nah tuh Flashnya keluar Ih keren banget gak sih Terus ada Belakangnya tuh sebenarnya Ada modelnya gitu Ada date-nya Gila cakep bro 400 aja Ini dia Nah ini satu Ini yang saya lagi gak pake Sampai sekarang Saya lagi mau jual Ada yang mau beli Silahkan komen di bawah Nah itu ya Dah saatnya Keluarkan dulu Ya kurang lebih ya Nah Nah Lanjut ke kamera berikutnya Yaitu adalah Kita coba masuk dulu ke Nikocam Nah Nikocam ini adalah Kamera yang Sangat memorable Kepada hidup saya Kenapa? Karena viewersnya paling tinggi Kalau misalnya lagi review kemarin Saya suka juga Karena sleek banget sih guys Maksudnya Lu bandingin deh Nah sekarang kita sekaligus aja ya Langsung sama si ini Ini Kameranya ini adalah Ricoh F3 Gue beli tuh kalau gak salah Harganya yang beratusan gitu ya Ini harganya 300an Maksudnya secara body tuh sama Nah ini langsung Balik Balik Bareng sama ini Icon X-Pass 2 Nah Body sama guys Fungsi Masih lebih bagus Tentunya Yang ini Nah Ini 400 Ini Mohon maaf Kagak ada Ada timer gak sih? Oh ada Ada timernya Tapi kayak gini Tuh Gak bisa diatur Flash Eh flash juga bisa diatur sih ya Tapi Oh ini Saya bisa mencari alasan Tidak ada Apa namanya Safety nya Gue paling Gimana ya Gue paling takut tuh Analog tuh ya karena Pertama lensanya Kalau misalnya kita taruh di tempat Sembarang gitu kan Otomatis bisa jamur Bisa ke baret Dan lain-lain gitu kan Jadi kayak gini tuh Dia kagak ada Penutupnya Gitu kan Badebu gitu Itulah dia Keunggulan Fujifilm Prope Ah Ah Itulah dia Nah itu yang gue suka Dan Dia ada film counternya tuh Juga kayak gini Gitu Ya Jelas Bagus Polesnya juga ada sih Tapi mohon maaf Yang Riko ini udah gak rusak Ya ada brand lain Tapi ya gue stikerin ya guys Buat Backdoor nya itu soalnya Udah Pencoak Jadi kadang harus di Labelin Biar Nempel Backdoor itu sangat penting Untuk kalian Cari backdoor nya Yang paling aman Ya Oke Itulah dia Jadi buat temen-temen Icon X Plus 2 Kenapa Kenapa Yang gue sebut Maksudnya adalah Riko F3 Gitu Ah cakep Enak sih Dikin ini Gue Kalau misalnya Orang kan beli fidget ya Nah gue beli kamera ini Tapi kadang bisa digini Enak gitu Pencet-pencet Kayak gak penting Nah Disini yang gue suka Kalau di kamera ini Untuk harganya Karena Dia kan gak otomatis ya Dia tuh manual Di manual winding Jadi gue bisa masukin Roll film Yang kayak Ramjet Lebih aman gitu kan Kamera Ramjet itu Sangat aman Kalau dimasukin ke Film-film yang kokang manual Karena kalau yang kokangnya Kayak windingnya auto Nah itu kan dia pake mesin Kadang kan kalau misalnya Ramjet kan kadang gak sempurna ya Kalau misalnya Dijual sama penjual-penjual Indonesia Maksudnya bukan karena Indonesianya Tapi memang usually Seperti itu gitu Karena Mereka kan Tempel-tempel sendiri Masukin ke dalam Kanisternya sendiri Jadi itu Ya kadang Pastilah ada Sedikit-sedikit minor Yang mungkin Keset waktu mau keluar Nah kalau sama ini Kan kita pake tenaga Strong sendiri kan Gitu Nah tapi kalau misalnya Yang mesin kan Ya itu kekuatan mesin Kalau misalnya dia Ngestuck Wah itu akan kayak Nah itu lah Meledak lah sudah Nah sudah 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 keluar semua belum ya Ini udah Ini udah Ini apa Nah udah keluar Oh ini dia Ini Temannya Kalau misalnya hadiah Untuk Pacar-pacar kalian Teman-teman kalian Karena warna-warni Unyu Nah Ada temannya Yang mirip juga Kodak M35 Ini adalah salah satu Coleksi terbaru Kodak M35 ini Kalau misalnya kita sandingin Itu sangat mirip Dengan Niko Dengan harga yang kurang lebih sama Di 300an Ini cakep banget Maksudnya dari segi Desain Dari segi warna Itu lucu-lucu banget Gue suka banget Dengan yang hijau Kalau kata Vespa Itu green relax Ya Gitu Nah ini Kalau misalnya buat teman-teman Kira-kira Kalian lebih suka yang mana Coba komen di bawah Ya Yang Niko Cam Atau Kodak M35 Secara fungsi kurang lebih Mereka sama Mereka windingnya juga manual Dan juga mereka Menggunakan flash yang di charge Dengan menggunakan Batray Itu dia Sekarang kita masuk Ke raja Harga di atas Satu juta Kira-kira ada siapa Ayo-ayo Yang mana Kita mulai dulu Dari yang paling bawah Nah Ini dia Masuk ke satu juta Tapi masih Amang Satu setengah Ya sama aja dong Mahal ya Hampir dua juta juga Ini adalah Canon ETH QL17 Generasi ketiga Nah Gue sangat suka dengan kamera ini Kenapa? Karena dia adalah Peleburan Antara dua Bagian dari kamera Gabungan dari pocket Ukurannya kecil Dan gabungan dari SLR Karena fungsinya semuanya ada Bisa ngatur F Shutter Dan lain-lain Gitu ya Nah Tapinya adalah Buat teman-teman Mungkin masih Ragu-ragu ya Dengan rangefinder Ini Sebutannya tuh rangefinder Karena kayak Belum pernah denger tuh Kok kayak gini Gitu kan Nah rangefinder itu Biasanya rata-rata Harganya juga ada Kok di bawah satu juta Tapi balik lagi Mungkin kalian selera Sukanya seperti apa Karena Rangefinder itu Ini QL17 Generasi ketiga Ini udah kecil loh Nah kan kurang lebih Ukurannya sama Nah Generasi satu Itu gede Gedenya tuh bisa Se mana ya Segini ada kali Ini juga masih kecil Segede Ya gak ada contohnya Tapi gede lah pokoknya Generasi satu Buat teman-teman Pokoknya Coba komen di bawah juga Kalau kalian Lebih suka yang mana Kalau dari Canonate QL17 Generasi satu Dua Atau tiga Kalau gue Menyarankan Buat teman-teman Rangefinder Pengen belajar pertama kali Di kamera Canonate ini Kalau yang lain Juga ada si Ricoh Ricoh GX Itu juga menarik Kalau misalnya Buat teman-teman Pengen belajar Di kameranya Nah By the way juga Yang gue baru ingat Rangefinder itu Lensanya gak bisa diganti Jadinya udah fix Jadi Balik lagi ke pilihan Kira-kira Kayak gimana Ini sih Itu dia di 35 ya Di MM Oke Nah Dua kamera terakhir Sekarang kita sudah masuk Ke kelas berat Di 2 juta Nah Maju dulu nih Ha Sama ini Lebih mahal mana Coba Nah Langsung saja Jawabannya adalah Yang ini guys Ini lebih mahal Ini 2,1 Ini 2,5 Ini pocket Ini SLR Oh my God Padahal fungsinya secara Manual Secara Kayak misalnya kita mau Otak atik Secara ketajaman Lensa mungkin bisa dibilang Sebenarnya yang ini Tapi yang ini itu rare Ya Sejauh yang gue tau sih rare Semoga benar Karena kalau tidak Saya nangis Bayarnya mahal Gitu ya Ini lumayan rare Karena dia Pentax Espion ini Dan kalau kalian lihat Di sini ada 75 tahun Anniversary Edition Nah Itu dia guys Jadi Menurut gue Ini menarik banget sih Kalau untuk model kamera Yang seperti ini Karena kelihatannya Sleek Elegan Mahal Karena secara Plastik sih Cuma Lensanya itu Tajem guys Oh my God Dia tuh sebenarnya Kalau mau dibandingin Harganya mirip-mirip Dengan Olympus MIU 2 Tapi MIU 2 Sebenarnya Kalau mau dihitung Group dan elemen itu Masih lebih banyak Daripada yang Pentax SPO Mini Ada nama Mini nya Kenapa Karena paling kecil Coba kalian banding-bandingin Dengan kamera-kamera yang lain Yang dari tadi Sudah gue perkenalkan Ketemankan Teman-teman Ya Ketemankan kalian yang lagi nonton Di sini Nah Ini kecil banget Kalau misalnya Beuh Masih lebih gede Tangan gue bro Nah Gitu dia Nah Ini Sebenarnya Kalau mau gue bilang Tidak disarankan Karena mahal Dan secara fungsi Masih lebih bagus Banyak kamera-kamera lain Tapi gue bisa dibilang Sebagai kolektor Bisa kita bilang Investasi Beli kamera analog itu Investasi Bisa dijual Karena makin lama Makin mahal Mohon maaf Roll film aja Makin kesini Makin mahal Mohon dibantu ya Untuk parselor Ya Tidak apa Tapi kurang lebih seperti itu Nah Kalau yang ini Kamera kecintaan gue Karena pertama kali Gue belajar Kamera Jujur ya Itu karena analog ini Gitu Gue jadi belajar SLR itu Karena Eh Gue belajar DSLR Belajar mirrors Itu karena ini Karena disini gue bener-bener Semuanya manual Dari segi Pengaturan Segitiga cahaya Semuanya karena Canon AS1 ini Gitu Kenapa Canon AS1 Tidak program Karena ini yang Ada yang lagi dijual Dan harganya Masuk di kantong Yang program Tidak masuk di kantong Ya Kurang lebih Buat teman-teman Kalau misalnya Menurut kalian bagaimana Apakah saya harus Buat konten-konten Seperti ini lagi Kenapa Silahkan Comment di bawah Karena kalau tidak Saya sudah bingung Bikin konten apa lagi Tolong dibantu Kalau misalnya Kalian Pengen Di-share Di-like Di-subscribe Jangan pengen Harus aja guys Silahkan 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 Semoga Minggu depan gue akan kembali lagi Sebelum program ini ditutup Semoga banyak like Nanti keluarga saya Kebetulan sudah 100 Saya sudah Sogok-sogokin Semuanya Uangnya Mohon dibantu ya guys Oke Akhir kata Ngatan pamit Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya T impactin samer Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton!